Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio Dan ya di depan gue sekarang sudah ada Infinix Hot 50i Handphone terbaru dari Infinix yang punya slogan Performa sadis, gas no limit Dan ya handphone ini tuh harganya cuma 1 jutaan aja temen-temen Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan ngerasain langsung nih Performa dari Infinix Hot 50i nya So buat lo yang penasaran juga sama handphonenya jangan ganti channel lo Tutup panengin terus Radio Gadget, One and Only Gadget Radio Oke jadi seperti ini ya temen-temen penampilan box dari Infinix Hot 50i nya Di bagian depan sini ada silhouette handphonenya, ada Infinix Hot 50i juga disana Terus juga disini ada keterangan 48 months of smoothness Artinya handphone ini bisa lo pakai untuk 4 tahun ke depan Dan bakal dijamin nih untuk kemulusannya temen-temen Terus juga disini untuk RAM nya ada di 12GB Tapi dia tidak pure yang 12GB ya temen-temen Artinya dia ada di 6 plus 6GB lagi Serta internal storage nya ada di 128GB Sedangkan untuk layarnya ada di 120Hz All new 6,7 inch punch hole display Dual speaker 300% ultra volume temen-temen Jadi dia salah satu nilai jual utamanya memang dual stereo speaker Dan untuk volumenya bisa di boost sampai dengan 300% nih temen-temen Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya disini ada keterangan Hot 50i Dia disini ada keterangan dual stereo speaker 300% Terus juga disini ada keterangan splash proof dan juga ada NFC nya Dan disini ada keterangan wow new hot Oke Oke di bagian sisi sebelah kirinya disini ada keterangan Hot 50i Dan juga ada unique selling point tadi yang sama di bagian sebelah kanannya Dan disini ada keterangan kalau kita bakal dapet kartu smart friend disana Terus juga di bagian atas ini ada logo dari Infinix Di bagian bawahnya disini ada keterangan untuk nomor email nya serta untuk warna yang gue pegang sekarang ini adalah sleek black ya temen-temen Dia kalau gak salah punya 3 warna ya tapi yang gue dapet disini adalah sleek black Di bagian belakangnya disini ada beberapa nilai jual utamanya Ya disini 128GB plus 6GB 120Hz 6,7 inch punch hole display with dynamic bar Dan juga keterangan 48 bulan untuk kemulusan ya 18W fast charging 5000mAh battery Terus juga dia disini ada keterangan powerful 5 meter LED flashlight Nah ini sebenernya gue agak penasaran ya Artinya dia memang kalau misalkan kita pakai untuk nyalain senternya si LED nya Itu dia keterangannya bisa sampai di 5 meter temen-temen Kalau misalkan kondisinya mungkin gelap banget kali ya kayak gitu Terus juga disini ada keterangan dual speaker 300% ultra volume Dan untuk kameranya dia disini ada di 48MP dan dia menggunakan sensor IMX582 temen-temen Pure and clean camera Dan untuk prosesornya sendiri dia disini menggunakan prosesor Helio G81 temen-temen Dan yaudah gak usah pakai lama langsung kita gas unboxing aja unitnya Oke ini sudah terbuka dan ya penampilannya seperti ini ya temen-temen Di bagian sebelah sini kosong kita taruh dulu disini dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya Yang warnanya itu adalah hitam Wow seperti ini temen-temen Tapi kita taruh dulu handphonenya dan kita lihat ada apa aja di dalam packagingnya Ya seperti yang tadi gue informasikan kalau kita bakal dapat kartu smart friend disana Terus juga disini ada buku petunjuk penggunaan Ada casing nih temen-temen Oh ternyata dia casingnya bukan yang jelly case tapi ini casingnya casing yang modelnya itu Mika ya temen-temen Tapi dia tidak bening Mika nya artinya dia di bagian belakangnya itu dibikin frosted Dibikin bening cuman ada di bagian frame kameranya aja Tapi dia disini tidak yang full ya untuk casingnya Karena di bagian samping kanan kiri dan bawahnya ini dibikin polosan Atau gak polosan sih ya Intinya dia tidak Intinya dia gak sampai full untuk casingnya nih temen-temen Jadi cuman ujung-ujungnya aja yang terlindungi Oke seperti itu untuk casingnya Terus juga disini kita dapat sim tray ejector Oke kayak gini sim tray ejectornya Terus kita disini dapet charger dengan output yang 18 watt Oke ya bener maksimalnya ada di 18 watt Terus juga disini kita dapet kabel charger USB type A to USB type C Yang sebenarnya standar lah ya ukurannya gak terlalu panjang Tapi gak pendek-pendek juga Oke ini mau gue beresin dulu temen-temen Nanti gue bakal fokus lagi sama handphonenya Oke jadi seperti ini temen-temen Handphonenya masih terbungkus sama plastik Dan seperti biasa gue mau selorotin aja nih temen-temen Untuk handphonenya Dan ya disini ada sticker IMEI nya Tapi yaudah gak usah gue lepas dulu ya temen-temen Untuk sticker IMEI nya Di bagian belakang sini ada 2 buah kamera Yang bentuknya ini dia mengotak Dan disusun sejajar seperti ini Serta disini dia ada LED flash Tapi LED flashnya menurut gue agak sedikit aneh ya temen-temen Kenapa gue bilang aneh? Karena dia kayak ada 2 gitu Dan di bagian bawahnya disini kayak ada projectionnya Jadi kalau misalkan lo tau lampu motor atau lampu mobil gitu ya Itu suka ada yang buletan seperti itu Dia untuk projection gitu temen-temen Nah ini ada nih di lampu LED dari si Infinix Hot 50i nya Terus juga di bagian belakang sini ada tulisan Infinix Dan kalau untuk backdoor nya sendiri ya temen-temen Ini diraba ya masih pakai polikarbonat gitu aja Dan dia finishingnya made seperti ini Kita atur dulu untuk di bagian kanan kiri bodinya Jadi di bagian kanannya disini ada tombol power Yang kemungkinan besar ini dia berfungsi sebagai fingerprint juga Terus disini ada tombol volume up serta volume down Disana di bagian atas ada grill speaker Di bagian atas terus di bagian sebelah kirinya Ini dia ada untuk sim tray nya temen-temen Kita buka untuk sim tray nya apakah dia hybrid atau tidak Oke dia tidak hybrid ya temen-temen Artinya lo bisa pakai 2 buah nano sim dan juga 1 buah micro SD Dan untuk sim tray nya ini dia ada karet pelindungnya warna merah ya Supaya dia tidak masuk air si handphonenya Oke kita masukin lagi Dan untuk frame nya ini dia dibikin flat seperti ini ya temen-temen Dan gue cukup suka nih temen-temen Dibikin finishing yang seperti ini Tidak dibikin finishing chrome Karena kalau misalkan dibikin finishing chrome ya temen-temen Kalau dilihat dari samping seperti ini dia suka agak bergelombang Nah kalau dibikinnya dia doff ataupun juga made seperti ini Itu jadinya kelihatannya lurus aja gitu temen-temen Oke Terus juga di bagian bawahnya disini ada jack audio 3,5mm Ada microphone Ada port USB type C dan juga ada grill speaker di bagian bawah Serta di bagian depan ya disini ada layar yang berukuran 6,7 inci Serta ada 1 buah kamera ya kamera selfie Dan juga di bagian pojok sebelah sini dia ada lampu LED flashnya juga Serta ada earpiece disana Dan oke temen-temen ini handphonenya mau gue nyalain dulu Nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya itu gue nyalain ya Oke temen-temen ini handphonenya sudah gue nyalain ya Dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang ya Jadi tampilan utamanya seperti ini ya temen-temen masih mirip-mirip Sama beberapa handphone Infinix yang lainnya Dan ya untuk hal pertama sebenarnya yang sudah gue daftarin di handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya Dan seperti yang bisa lo lihat disini Untuk kemampuan fingerprintnya seperti itu ya temen-temen Oke dia gak bisa dibilang yang cepet banget Tapi bukan yang lambat juga Ini hitungannya masih sangat-sangat wajar untuk handphone di harga 1 jutaan kecil Kayak gini aja temen-temen Dan ya disini untuk bezelnya juga ya temen-temen Seperti yang bisa lo lihat disini Untuk bezelnya di bagian kanan kirinya ini gak bisa dibilang yang tipis banget juga Tapi bukan yang tebel banget juga Dibandingkan dengan yang ada di bagian bawahnya nih Jadi bagian bawahnya memang dia lebih tebel dibandingkan bagian kanan kiri dan juga atasnya Terus juga kemudian untuk punch hole displaynya ya temen-temen Untuk punch hole kameranya Itu dia tidak yang terlalu kecil Tapi bukan yang besar banget juga Dan ya untuk layarnya ini dia hanya pakai IPS aja Jadi belum pakai AMOLED Dan itu menurut gue masih suatu hal yang sangat-sangat wajar nih temen-temen Oke gue mau lihat disini untuk pengaturannya dulu ya Jadi seperti ini untuk pengaturannya Namanya adalah Infinix Hot 50i Untuk XOSnya dia menggunakan versi 14.5.0 Untuk storage-nya itu yang kepakai ada di 22,5GB Dari 128GB nih temen-temen Tapi disini gue sudah download aplikasi Antutu Benchmark ya temen-temen Untuk tahu spesifikasi detail dan juga nilai ataupun juga skornya Dari si Infinix Hot 50i yang satu ini Untuk modelnya adalah Infinix X6531B CPU-nya menggunakan Helio G81 RAM-nya ada di 6GB plus 4GB Tapi bisa lo export lagi sampai totalnya adalah 12GB nih temen-temen Oke terus kemudian untuk kameranya dia ada di 48MP dual camera Terus juga disini untuk front kameranya ada di 8MP Baterainya 5000mAh dan screennya itu dia resolusinya HD aja 720p x 1600px Untuk Androidnya dia pakai Android versi 14 Dan ada yang unik sebenarnya yang gue temuin dari handphone yang satu ini Itu ada di bagian LED flashnya nih temen-temen Jadi kalau lo klik LED flashnya itu dia ada beberapa opsi Kayak yang kalau kita klik disini back Dia bakal nyala LED flashnya yang di bagian atas sebelah sini Terus kalau misalkan itu kita klik yang back dan bright gitu ya Back and bright gitu dia bakal nyala yang di bagian bawah sini Yang keterangannya itu dia bisa sampai 5 meter Menerangi area 5 meter ke depan Seperti itu temen-temen Terus juga disini ada keterangan untuk yang front only Jadi kamera depannya Oh sorry bukan LED flash depannya itu dia bakal nyala seperti ini Dan dia juga disini ada keterangan yang 360 derajat Artinya untuk LED flash di bagian belakang sebelah sini Dan juga di bagian depan itu dia nyala Jujur menurut gue ini cukup unik ya temen-temen Karena cuma sekedar LED flash aja itu bisa dimacem-macemin sama Infinix Dan menurut gue itu ya unik banget gitu ya LED flash aja bisa dimacem-macemin kayak gini gitu temen-temen Oke ini mau gue matiin dulu aja untuk LED flashnya Dan ya disini gue juga sudah install aplikasi Antutu Benchmark ya temen-temen disini Kita lihat disini untuk Antutu Benchmark ya Kita lihat disini skornya dia sudah bisa mendapatkan di angka 261 ribuan poin ya temen-temen Dengan Helio G81 dan juga internal storage 128 GB serta RAMnya ada di 6 GB plus 4 GB lagi Terus juga untuk storage testnya disini ya seperti yang bisa lo lihat Dia bisa mendapatkan skor sebesar 14.000 dan dia menggunakan UFS 2 temen-temen Harusnya sih ini 2.1 atau enggak di 2.2 nih temen-temen Dengan speed rate-nya itu ada di 301 MB per detik Untuk rate-nya itu ada di 260 MB per detik temen-temen Oke seperti itu kita lihat disini untuk kemampuan kameranya juga dari Infinix Hot 50i Oke seperti ini dia bisa untuk short video ya Jadi untuk short video itu kalau misalkan kita mau bikin video pendek selama kurang lebih 15 detik aja gitu temen-temen Terus juga disini dia ada video Oke untuk video kamera belakangnya dia bisa mentok resolusinya ada di 2K 30fps atau 1080p 30fps Dan dia bisa di zoom defaultnya 2 kali tapi kalau untuk mentoknya dia bisa sampai 10 kali seperti ini temen-temen Untuk kamera depannya ya untuk kamera depannya juga dia bisa ngerekam mentok ada di 2K 30fps dan juga ada di 1080p 30fps Jadi baik kamera depan ataupun juga kamera belakang dia disini enggak ada opsi untuk yang 60fps ya temen-temen Terus juga disini ada AI kamera AI kamera ini autonya dia ya temen-temen Terus juga disini ada beauty, ada portrait juga Serta disini ada super night Serta kalau misalkan lo pengen munculin semua menu kameranya lo geser dari bawah ke atas seperti ini Dia ada short video, ada video, ada AI cam, ada beauty, ada portrait, ada super night, ada AR shot, ada panorama, ada dokumen, ada slow motion Dan juga ada timelapse dan ya berikut adalah sampel dari kamera Infinix Hot 50i nya Oke temen-temen jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Hot 50i nya ya temen-temen ini gue pegang pakai tangan aja dan jarak antara handphone dan muka gue juga bisa menikmati Kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm Jadi seperti ini untuk sampel audio microphone bawaan dari si Infinix Hot 50i nya ya Ini gue rekam di resolusi 1080p 30fps meskipun dia itu ada bisa di 2K gitu ya temen-temen di 30fps Tapi ini gue ngerekamnya di 1080p 30fps aja Untuk HDR nya seperti ini temen-temen dan dia bisa langsung di zoom 2 kali Oke seperti itu ya Dan ya ini gue pegang pakai tangan aja untuk kestabilannya menurut gue ini dia masih cukup aja Bukan yang jelek banget tapi bukan yang bagus juga ya temen-temen Mengingat handphone ini dia tidak ada fitur untuk stabilisasi di bagian videonya nih temen-temen Jadi ya memang seperti ini aja untuk sampel video kamera belakang dari Infinix Hot 50i nya Oke yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Hot 50i Dan ya gue lebih prefer kalau misalnya lo mau pakai handphone ini untuk kebutuhan vlogging Ya modelnya dibikin statis seperti ini aja jadi nggak dipakai buat jalan Karena kalau misalkan dipakai buat jalan dia menurut gue agak sedikit goyang untuk kemampuan kamera videonya Dan ya jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm Dan ini microphone bawaan langsung dari si Infinix Hot 50i nya ya Gue nggak pakai microphone tambahan lagi Untuk rasa langsungnya sendiri dia mentok ada di 2K 30fps Tapi yang gue ambil sampelnya sekarang ini adalah yang 1080p 30fps Dan yaudah yuk kita lanjutin lagi ngecek-ngecek handphone yang satu ini Oke teman-teman jadi seperti itu ya kemampuan kamera dari Infinix Hot 50i nya Gue belum bisa cerita banyak mengenai handphone yang satu ini Karena ini masih unboxing dan juga impresi pertama aja Tapi yang jelas gue cukup amazed ya teman-teman Sama kemampuan dari LED flash dari si Infinix Hot 50i yang satu ini Karena ya cuma sekedar LED flash aja Tapi bisa di apa ya bisa di macem-macemin gitu sama Infinix Ya kreatif banget gitu kalau menurut gue Dan yaudah mungkin segini dulu aja cerita gue Unboxing dan juga impresi pertama untuk Infinix Hot 50i yang satu ini Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya Boleh di like dan di subscribe channel gue Tapi kalau misalkan emang nggak suka Boleh di dislike aja Akhir kata gue nih masuh undur diri Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabar